Assalamualaikum, halo semuanya, kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Luming menarik Kyuyue, melompat keluar dari jendela penginapan, dan berlari ke depan. Keduanya berjalan menembus kegelapan, dan setelah setengah jam, keduanya masuk ke penginapan lain. Selama dua hari berikutnya, keduanya hampir tidak pernah keluar, kecuali untuk makan, mereka tetap berlatih di ruang tertutup. Dalam sekejap mata, dua hari berlalu, penilaian magang tahunan Sekte Pedang Suanyuan telah resmi dimulai. Sekte Pedang Suanyuan dibagi menjadi lima halaman, yang masing-masing menempati puncak gunung yang megah dan luas. Mereka adalah puncak Kilin di tengah, puncak Kinglong di timur, puncak Macan Putih di barat, puncak Suzaku di selatan, dan puncak Suanwu di utara. Tapi kali ini penilaian penerimaan magang ada di Gunung Kianshan di depan halaman besar kelima, yang merupakan gerbang gunung Sekte Pedang Suanyuan. Ketika Luming dan Kiyue tiba, sudah ada lautan manusia, ramai dan ramai, dengan kepala kemana-mana. Pada dasarnya semua anak muda di usia remaja, diperkirakan jumlahnya tidak kurang dari puluhan ribu orang. Di kaki gunung, ada dua jalan gunung lebar menuju Sekte Pedang Suanyuan. Mereka yang merekomendasikan kartu Giyok, pergi ke kanan, mereka yang tidak merekomendasikan kartu Giyok, pergi ke kiri, dan masuk ke dalam untuk berpartisipasi dalam berbagai penilaian, ucap seorang pemuda dengan pedang panjang di punggungnya dan semangat kepahlawanan teriak. Luming mengetahui sebelumnya bahwa mereka yang merekomendasikan kartu Giyok tidak perlu berpartisipasi dalam penilaian, dan dapat langsung bergabung dengan Sekte Pedang Suanyuan. Karena ada kartu Giyok yang direkomendasikan, itu berarti ada ahli dari Sekte Pedang Suanyuan yang telah lulus penilaian, dan mereka semua adalah orang-orang berbakat, jika tidak, kartu Giyok yang direkomendasikan tidak akan dikeluarkan dengan mudah. Luming memiliki kartu Giyok yang direkomendasikan dari Mulan, jadi tentu saja dia tidak perlu berpartisipasi dalam penilaian. Kiyuyue, pergi dan ikuti penilaiannya, ucap Luming berkata pada Kiyuyue. Iya, Tuan, ucap Kiyuyue mengangguk. Ayo, ucap Luming tersenyum, bersorak untuk Kiyuyue. Penilaian mencakup banyak item, seperti kemauan, pengujian meridian, pengujian pembuluh darah, dan lain-lain. Di sana bahkan ada pulsator khusus, tidak masalah jika Blutlin belum terbangun untuk saat ini, pulsator dapat mengukur secara kasar dan memperkirakan level Blutlin. Ini adalah kesempatan bagi Kiyuyue, mungkin dia bisa mengetahui jenis darah apa dia. Kiyuyue mengangguk dengan penuh semangat, lalu berjalan ke kiri. Di jalan gunung sebelah kiri banyak orang dan antrian panjang. Luming telah menunggu di luar, dia ingin menunggu hasil Kiyuyue. Hei, mengapa persyaratannya begitu tinggi? Sepertinya saya tidak memiliki kesempatan untuk bergabung dengan sekte pedang Suanyuan. Dari waktu ke waktu, Luming dapat melihat orang-orang keluar dari sana, menghela nafas satu persatu, dan beberapa bahkan menangis dengan keras. Jelas, orang-orang ini mereka semua adalah orang-orang yang belum lulus ujian. Perlahan, Kiyuyue menghilang ke jalan pegunungan bersama tim. Sesaat kemudian, tiga pelangi panjang tiba-tiba keluar dari kedalaman jalan pegunungan di sebelah kiri. Changhong melonjak ke langit dan menembus awan. Changhong menembus matahari, dan tiga pelangi panjang melambangkan pembukaan tiga urat dewa. Apakah itu Kiyuyue? Ucap Luming, mata Luming berbinar. Tetapi pada saat ini, bagian depan gerbang gunung sekte pedang Suanyuan jatuh ke dalam hiruk pikuk karena tiga pelangi ini. Tiga Changhong, ini adalah seseorang yang membuka tiga nadi dewa, jenius, apakah ada orang yang begitu jenius di generasi ini? Saya tinggal di puncak alam Meridian selama dua tahun sebelum saya membuka urat dewa pertama enam lubang besar benar-benar tak tertandingi di antara orang-orang. Selama orang ini mau, dia pasti bisa masuk Akademi Kilin. Mata semua orang melihat ke arah itu, dan ada banyak diskusi. Pada saat ini, seekor bango putih besar terbang keluar dari kedalaman sekte pedang Suanyuan, dan mendarat di tempat Changhong bergegas. Ada sosok besar dari sekte pedang Suanyuan yang telah waspada. Jenius ini mungkin akan mencapai langit dalam satu langkah. Seseorang menghela nafas, mata mereka penuh iri. Tampaknya tidak ada masalah bagi Kiyue untuk bergabung dengan sekte pedang Suanyuan, ucap Luming tersenyum, lalu melangkah menuju jalan pegunungan di sebelah kanan. Pintu masuk ke jalan gunung di sebelah kanan juga dijaga oleh murid-murid dari sekte pedang Suanyuan, tetapi hanya ada sedikit orang di jalan gunung ini. Ketika Luming mengeluarkan kartu giok yang direkomendasikan, dia masuk dengan mudah. Di sepanjang jalan pegunungan, naiklah ke atas secara miring, tetapi sebelum melangkah jauh, ada Changhong lain yang menjulang ke langit di sisi kiri. Kali ini, ada dua Changhong. Tapi itu belum berakhir, tidak lama kemudian, dua pelangi muncul lagi. Tampaknya ada beberapa orang jenius di antara kelompok orang ini, ucap Luming. Bahkan Luming dikejutkan oleh kemunculan berturut-turut para jenius yang telah membuka dua nadi dewa. Jangan lupa, ada banyak orang yang merekomendasikan kartu giok dan tidak perlu ikut penilaian, sama seperti dia. Di antara orang-orang ini, ada berapa orang jenius. Di antara kelompok orang ini, memang ada kumpulan para jenius. Ini menarik, ucap Luming. Mata Luming berkilat dengan jejak semangat juang. Teruskan, dan segera setelah itu, jalan pegunungan berakhir, dan sebuah kotak lebar muncul di depan Anda. Saat ini, ada ribuan orang di Alun-Alun. Di Alun-Alun, ada empat jalan, di samping jalan berdiri sebuah tablet batu besar, tingginya sekitar 10 meter, yang diukir dengan Kinglong, Baihu, Suzaku, Swanwu, dan empat jenis binatang. Hanya jalan menuju Akademi Kilin yang hilang. Swanwu Yuan, ini Swanwu Yuan, semua junior, datang dan bergabunglah dengan Swanwu Yuan saya, saya berjanji Anda akan mendapat banyak manfaat. Di pintu masuk jalan menuju Swanwu Yuan, beberapa anak muda berteriak dengan penuh semangat. Macan putih, bergabung dengan macan putih saya adalah pilihan terbaik. Selain Kilin Yuan, macan putih saya adalah kompleks terkuat. Datanglah ke Kinglong Yuan. Kinglong Yuan adalah kompleks tertua di antara 5 halaman besar. Halaman Suzaku, keindahan di Suzaku seperti awan. Dengan teriakan nyaring, satu sama lain bangkit dan jatuh, dan keempat halaman itu semuanya dalam misi untuk menarik orang. Persaingan antara empat halaman sangat sengit, dan murid-murid baru, sebagai darah segar, mewakili masa depan, dan peran mereka terbukti dengan sendirinya untuk sebuah halaman. Saat ini, murid baru dapat dengan bebas memilih untuk bergabung dengan suatu kompleks. Tentu saja, kecuali orang-orang seperti Luming yang merekomendasikan kartu Giyok, mereka sudah menjadi bagian dari rumah tempat mereka mendapatkan kartu Giyok sebelumnya. Di antara 5 halaman, Kilin adalah satu-satunya pengecualian. Di antara 5 halaman utama, Akademi Kilin tinggi di atas dan sangat misterius. Ini bukan sesuatu yang bisa Anda ikuti jika Anda mau. Mereka yang bisa bergabung dengan Akademi Kilin semuanya adalah genius talk. Tentu saja, Akademi Kilin memiliki jumlah siswa paling sedikit, dan hanya sedikit orang yang tahu berapa banyak murid yang akan diterima Akademi Kilin dalam setahun. Tiba-tiba, mata Luming bergerak. Di dekat pintu masuk halaman macan putih, Lu Yao mengenakan gaun putih, di antara banyak pria dan wanita muda, seperti bintang yang memegang bulan. Itu Lu Yao, Ku dengar yang terbangun memiliki garis keturunan tingkat kelima, dia telah membuka dua pembulu darah dewa, dia telah bertunanga dengan Duan Mulin, jenius tak tertandingi dari keluarga Duanmu, dia benar-benar terbang di cabang dan menjadi burung phoenix. Iya, aku sangat iri, jika itu aku, aku akan terbangun dengan senyuman dalam mimpiku. Hanya karena kamu, bagaimana mungkin Duan Mulin menyukaimu? Di dekat Lu Ming, beberapa anak muda berada berdiskusi dengan suara rendah, terutama beberapa gadis yang penuh semangat dengan wajah iri. Lu Yao sedang mengobrol dan tertawa gembira di antara kerumunan, dan matanya berubah. Ketika dia melewati sisi Lu Ming, dia jelas melihat Lu Ming, wajahnya menjadi gelap, dan cahaya dingin melintas di matanya. Setelah itu, Lu Yao melihat ke arah kerumunan yang mengelilinginya, dan kemudian ke arah Lu Ming, dengan sedikit sarkasme di matanya. Tapi Lu Ming hanya tersenyum santai. Saat ini, terdengar kicauan burung di langit, lalu seekor burung bango putih terbang mendekat. Bango putih sangat besar, jauh melebihi bango putih biasa, dengan sayapnya terbentang, mencapai ketinggian yang menakutkan lebih dari 20 meter. Di atas bango putih, berdiri dua sosok. Salah satunya adalah seorang wanita parubaya yang mengenakan jubah sutra emas, dan yang lainnya adalah seorang gadis cantik. Kiyu Yui, ucap Lu Ming, melihat gadis ini, Lu Ming sangat gembira. Jubah sutra emas, itu adalah sesepuh jubah emas. Ini benar-benar penatua jubah emas, siapa gadis ini? Bahkan penatua jubah emas terkejut. Itu pasti jenius. Siapa yang mereka cari? Orang-orang muda di sekitar gempar, semua kagum dia memandangi wanita parubaya di atas bango putih. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.